Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel mobil dan celik kali ini di hadapan kita ada si suzuki jimni teman-teman jadi kita dari belinya sudah mendapatkan si suzuki jimni ini unrefet ya teman-teman ya jadi kalau majorit itu, refetnya cuma satu di depan dan ini sudah dibuka, sehingga kalau dibiarkan gini aja, dia bakal bisa terbuka-terbuka gitu ya teman-teman ya ya gak bisa rapet gitu ya jadi kita akan coba memodifikasinya agar si suzuki jimni ini gak mangap-mangap gitu ya agar si suzuki jimni ini bisa tetap rapet seperti sediagala oke, apakah kita bisa mengatasinya kita coba saja yang pertama kita coba siapkan magnet jadi kita akan mengganti si refetnya dengan magnet lalu kita sediakan lem ya dan kalau kalian punya bor pakai bor aja kalau kalian punyanya itu amplis ya pakai saja amplisnya oke teman-teman oke, langsung aja kita coba untuk ngeposisikan si magnet ya teman-teman ya kita posisiin disini lalu kira-kira di bagian sininya itu seberapa jaraknya ya teman-teman ya oke, kita coba dulu oke, disini langsung saja kita coba untuk lem dulu ya teman-teman ya kita rapikan dulu ininya langsung kita coba untuk lem saja magnetnya disitu kita ambil lemnya kita lem jangan banyak-banyak ngasih lemnya agar tidak beber oke, seperti itu langsung kita tempelkan si magnetnya ke yang sudah kita lihat aduh tangan kita kenanya oke ya, gini ya oke, apakah cukup kuat kita coba dulu oke, lumayan kuat ya jadi dia tidak lepas lagi di magnetnya ini lalu di atasnya kita coba tempelkan nah, kira-kira seperti ini nanti jadinya jadi dia nanti mengikat gitu ya teman-teman ya nah, disini pasangnya jangan sampai kebalik nanti kalau kebalik dia akan berlawanan gitu arahnya ya teman-teman ya oke, kita tandain saja disini kita agak gore sedikit agar tidak kebalik oke, teman-teman jadi sisi yang kita tandain ini ada di bagian luarnya ya seperti ini nah, jadi dia mengarah ke magnet satu lagi oke, lanjut kita akan pasang kesini jadi biar dia bisa lengket disini ini harus kita lepaskannya seperti ini langsung aja coba kita tes dulu kita tes seperti ini gini ya nah, kan kepanjangan nih kalau seperti ini jadi ininya kita amplas atau kita pikir gitu ya oke, kita coba dulu kalau si magnetnya sudah dilengketkan seperti ini oke, lalu kita tempel bodi mobilnya ya apakah sudah pas nah, ternyata masih ketinggian ini sangat tinggi teman-teman kita coba untuk kikir yang base mobilnya aja apa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sabar arti luam luam uk luam luam hai 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 oke seperti itu nampaknya sudah pas hai 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 gimana sih ketinggian berarti ininya harus kita potong lebih pendek teman 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 hmm kita diamkan dulu beberapa saat ya teman 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 tem hai 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 oke teman-teman jadi ini sepertinya sudah cukup kuat jadi kita bersihkan dulu bekas lemnya kira-kira seperti ini jadinya jadi disini ada magnetnya lalu di bestnya juga ada magnetnya seperti ini nih oke jadi ini kita bersihkan dulu setelah cukup bersih baru kita coba nih pasangkan dulu ya kita pasang cupnya dulu oke ini belum bersih yang bawahnya Hai ini bestnya belum bersih kita bersihkan dulu Hai bawahnya juga ini tadi agak melebar-melebar juga ya temen-temennya jadi seperti ini oke enggak masalah di bawah juga nggak nampak ya Ayo kita pasangkan cupnya seperti ini Hai oke udah pas lalu kita pasang nih Hai cover atasnya nih teman-teman oke kira-kira seperti itu Nah begini jadinya teman-teman hai 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 oke cukup mantap kan Hai jadilah siap oke teman-teman gitu aja video kita kali ini Terimakasih sudah menyaksikan Hai sampai jumpa lagi di video berikutnya Terimakasih my Hai 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 Terima kasih.